Korban gempa Cianjur masih mengungsi di berbagai wilayah, termasuk 17 orang yang memilih untuk mengungsi ke Majalengkah, Jawa Barat. PPN dan keluarganya memutuskan untuk mengungsi ke rumah saudara yang terletak di kabupaten lain, karena para korban gempa Cianjur tersebut masih trauma dan takut dengan gempa susulan. Selain itu, gempa juga telah membuat rumah mereka rusak berat. Saat gempa mengguncang Cianjur dengan magnitude 5,6 pada 21 November lalu, PPN mengaku sedang berada di rumah karena sakit. Meski rumah rusak para, PPN dan adiknya bisa menyelamatkan diri keluar. Bantuan pun mengalir dari pemerintah desa dan warga, berupa makanan, pakaian, hingga pemeriksaan kesehatan berkala. Saya lagi tiduran, saya lagi sakit, gak bisa berdiri, gak bisa jalan. Sendirian di dalam rumah itu? Berdua sama adik. Memang warga asli Majalengkah yang membarat di Cianjur atau gimana? Iya, adik saya yang nikah ke orang Majalengkah. Ketelan lagi di sana, lagi tajiah kakak meninggal. Setiga hari di sana, kejadian. Jumpa. Itu gimana kondisi rumah di sana? Hancur, Pak. Hancur semua? Sekarang kondisi di sini gimana? Kesehatannya, Kang? Alhamdulillah, sekarang dari sananya yang gak bisa jalan, sekarang di sini udah, alhamdulillah, bisa jalan-jalan. Yang masih dirasa sekarang apa? Ini, Pak. Sesek.